Percayalah, uang bisa dicari, tetapi integritas susah dibangun. Jika integritas sudah terbangun, uang akan mudah dicari. Selamat datang kembali ke channel edukasi kita semua. Baiklah, kali ini saya akan membawakan topik tentang tips menjual diri. Loh, kok menjual diri? Nggak ada topik yang lain apa? Yang menarik gitu, kek? Nah, tips menjual diri ini sangat menarik sekali teman-teman. Karena mungkin teman-teman tidak sadar bahwa yang teman-teman lakukan itu adalah selama ini melakukan personal branding yang ujung-ujungnya nanti akan membentuk profil teman-teman dan menjadi daya tarik bagi yang lain. Begitu, teman-teman. Nah, tips menjual diri itu ada dua macam ini, teman-teman. Ini ada namanya personal branding dan ada juga institutional branding. Nah, personal branding ini maksudnya adalah membentuk citra diri. Kemudian institutional branding itu adalah membentuk citra institusi. Nah, kali ini kita akan fokus ke personal branding-nya saja. Personal branding, apa yang kita lakukan di sini adalah ada dua teman-teman, ada dua macam. Yang pertama itu membangun integritas. Yang kedua, membangun pawasan atau keterampilan. Nah, mungkin ini yang paling penting adalah membangun integritas, teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki integritas, maka teman-teman tidak akan dipercaya di luar sana. Tidak akan dipercaya oleh siapapun. Jadi, membangun integritas ini sangat penting. Misalnya, pernahkah teman-teman mendengar atau ada keluhan dari teman-teman yang lain atau saudara yang lain. Misalnya, mau minta tolong untuk dibantu, misalnya melakukan ini, melakukan sesuatu. Tetapi, kita alihkan. Kayaknya bukan saya. Bagusnya si A saja. Si A itu lebih bagus daripada saya. Dia kealiannya lebih bagus. Nah, terus teman-teman yang meminta tolong tadi itu menolak. Jadi, menolaknya begini. Ih, jangan yang itu deh. Saya tidak mau dengan yang itu. Saya maunya sama kamu saja. Nah, kalau ada yang demikian, teman-teman. Artinya, yang lebih bagus dari kita tadi itu secara integritas, dia tidak memiliki teman-teman. Meskipun, dia pengetahuannya lebih bagus, keterampilannya lebih bagus, apapun lebih bagus, tetapi, kalau integritasnya tidak ada, maka itu sama dengan kali nol, teman-teman. Kali nol. Jadi, biar seratus, kalau kali nol, tetap nol, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana cara membangun integritas ini, teman-teman? Nah, ini tidak mudah. Ini, sejak awal, mulai dari kecil, sampai besar, sampai tua, inilah yang kita lakukan sebenarnya. Membangun integritas. Tanpa integritas, kita tidak dipercaya oleh orang. Nah, bagaimana caranya membangun integritas? Membangun integritas ini, yaitu, dapat dipercaya. seberapa hebat pengetahuan teman-teman, jaringan teman-teman, kalau misalnya sudah tidak dipercaya, teman-teman, maka habislah rewet kita itu. Jadi, sebenarnya apa yang kita lakukan itu membangun kepercayaan, membangun integritas kita di mata publik. Gitu. Kalau misalnya, kita seorang mahasiswa, jika kita selalu rajin, kemudian disiplin, dan selalu mengerjakan tugas-tugas, maka integritas teman-teman di mata dosen itu sangat baik. Kemudian, misalnya, teman-teman kerja di ranah politik. Nah, teman-teman rajin membantu masyarakat, kemudian rajin melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian teman-teman juga tidak korupsi, jujur, maka teman-teman masih memiliki integritas. Nah, jika teman-teman misalnya di wilayah bisnis, nah, teman-teman harus juga menepati janji apa yang telah dijanjikan. Misalnya, jika teman-teman memiliki hutang, kemudian memiliki klien yang harus dibayar secepatnya, jika janjinya sudah tiba, itu harus diberitahukan, teman-teman. Harus dibayar secepat itu. Harus dibayar. Jika memang tidak bisa membayar, teman-teman harus komunikasikan dengan baik. Maka, teman-teman insya Allah akan tetap bisa dipercaya. Tapi, kalau teman-teman menghindar, menghindar, atau bahkan menjauh, menghilang dari kewajiban, maka integritas teman-teman akan turun. Akan, bahkan teman-teman bisa saja tidak memiliki integritas. Jadi, yang pertama, yaitu dapat dipercaya ya. kemudian yang kedua, ini ada namanya win-win solution, teman-teman. Win-win solution. jika teman-teman menawarkan kerjasama, atau apa, permohonan minta tolong, atau apa, ini teman-teman harus memikirkan juga win-win solution. Jangan win-loss solution. Karena, kalau ketika teman-teman win-loss solution, oke lah, pada saat itu mungkin teman-teman akan jalan. satu, dua kali, mungkin kerjasama itu tetap jalan. Tapi, ketiga kali, dan seterusnya, percaya, orang akan jaga jarak kepada kita. Jadi, teman-teman harus pikirkan itu. Win-win solution itu sangat penting. Bukan win-loss solution. Kita dapat banyak, kemudian orang lain tidak dapat. Atau dapat sedikit saja. Lama-lama, orang-orang akan menjaga jarak kepada kita, dan maka hilanglah integritas kita, teman-teman. Jadi, menjual diri kemana-mana juga susah jika seperti ini. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga ini, empati, teman-teman. empati. Apa maksudnya empati? Jadi, empati ini, teman-teman, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Jika, misalnya, ada orang yang kesusahan, kesulitan, apakah itu tetangga kita, klien kita, atau apa kita bisa mampu ikut merasakan, dan memberikan bantuan solusi-solusi atau apa. Nah, jika itu bisa kita lakukan, maka teman-teman memiliki integritas yang tinggi di mata orang tersebut. Begitu. Kemudian, yang berikutnya, disiplin. disiplin ini sangat penting juga, teman-teman. Jadi, kalau Anda mahasiswa, kemudian Anda disiplin mengerjakan tugas-tugas, kemudian, disiplin datang tepat waktu dalam kuliah, disiplin dalam melaksanakan perintah-perintah atau apa, maka insya Allah, Anda memiliki integritas di mata dosenya. Jika Anda seorang bisnis, pemisnis, seorang bisnismen, maka jika Anda disiplin melakukan bisnis, kemudian dalam melakukan bisnis, kemudian dalam melakukan kerjasama, dalam pembayaran apa, maka teman-teman juga memiliki integritas di mata orang tersebut. Nah, orang tersebut tertarik dengan kita, dan dia mau ikut bekerjasama lagi kepada kita. kemudian yang berikutnya adalah ulet, jadi keuletan atau sabar. Jadi teman-teman harus memiliki keuletan atau kesabaran dalam melakukan personal branding ini dalam membangun integritas. Jika teman-teman misalnya dapat cacian, makian, kemudian dapat masalah, tapi teman-teman sabar dan tetap melakukan penyelesaian-penyelesaian sesuai dengan prosedur, sesuai kaedah-kaedah dalam agama, insya Allah, teman-teman ini akan memiliki integritas yang tinggi di mata orang. Kemudian yang berikutnya fokus. fokus ini sangat penting juga teman-teman. Jika kita seorang bisnismen, kita fokus dengan bisnis-bisnis kita, tidak selalu berubah-ubah, misalnya hari ini mungkin bisnis burung, besok atau bulan depan bisnis sayur, kemudian ke depan bisnis yang lain, dan seterusnya. Selalu berganti-ganti, maka orang juga akan tidak percaya pada kita, teman-teman. Kita makanya harus fokus. Fokus ini sangat penting untuk membangun integritas dan menambah kepercayaan kepada orang. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah ada keterbukaan. Nah, jika teman-teman melakukan hal-hal misalnya terkait dengan kerjasama, ini harus terbuka teman-teman. harus ada keterbukaan. Misalnya permasalahan apakah itu pemasaran, apakah itu karyawan, apakah itu keuangan, apakah itu manajemen yang lain, dan lain-lain sebagainya, teman-teman harus terbuka. Jika teman-teman tidak terbuka, termasuk kepada karyawan, maka mungkin orang lain juga tidak akan percaya kepada kita ke depannya. Makanya terbuka ini sangat penting. Itulah tips-tips untuk membangun integritas, teman-teman. Dari yang pertama adalah membangun integritas itu, untuk membangun personal branding itu. Jadi pertama adalah membangun integritas. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan wawasan. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan wawasan. Nah, wawasan yang bagaimana yang kita akan kembangkan? Tergantung ini teman-teman bergerak di bidang apa. jika teman-teman misalnya bergerak di bidang misalnya teman-teman bisnismen atau teman-teman wawasan karyawan itu akan berbeda-beda untuk mengembangkan wawasannya. Misalnya, jika bisnismen kita akan misalnya fokus ke mengembangan misalnya produk. produk teman-teman Nah, produk ini ada beberapa macam. Apakah itu produk jasa? kemudian produk barang kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan manajemen manajemen bagaimana kita mengembangkan manajemen apakah itu manajemen bisnis atau manajemen waktu keuangan di banyak macam kemudian teman-teman mengembangkan manajemen keterampilan ini manajemen keterampilan termasuk manajemen waktu juga juga teman-teman yang ketiga misalnya manajemen pemasaran mengembangkan manajemen pemasaran ini bagaimana apakah mau penjualan langsung atau penjualan tidak langsung lewat online seperti itu teman-teman tapi ini pengembangan wawasan ini pengembangan keterampilan ilmu pengetahuan ini tidak ada artinya teman-teman jika kita tidak memiliki integritas integritas sangat penting nah jika integritas ini sudah kita miliki kita sudah dipercaya orang kita sudah fokus kita melakukan kerjasama kita melakukan menerapkan win-win solutions kemudian kita juga sudah melakukan keterbukaan kepada klien atau kepada orang-orang yang kerjasama dengan kita dan kita juga sudah empati terhadap orang lain disiplin ulat dan sabar maka seolah-olah teman-teman ini pengembangan wawasan ini mudah mudah sekali asal teman-teman memiliki integritas yang tinggi integritas ini sangat dibutuhkan sangat menarik dan inilah yang menentukan harga jual kita teman-teman nah jika ini semua sudah kita miliki dua yaitu kita sudah memiliki integritas kemudian pengembangan wawasan nah yang ketiga kita butuh media teman-teman media apa yang kita gunakan untuk promosi menjual diri kita gitu nah teman-teman mungkin tidak sadari bahwa teman-teman yang selama ini lakukan ini adalah sebenarnya proses menjual diri tapi mungkin teman-teman ada yang mengabaikan tentang membangun integritas ini membangun integritas ini adalah yang paling terpenting dari yang lainnya teman-teman meskipun teman-teman memiliki relasi yang sangat luas meskipun teman-teman memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas meskipun teman-teman memiliki media yang bagus untuk mempromosikan diri jadi teman-teman saya ingin menyimpulkan bahwa bangunlah integritas teman-teman jika Anda bekerja sebagai karyawan maka bangunlah integritas teman-teman agar teman-teman bisa dipercaya oleh atasan oleh kantor jika teman-teman bekerja sebagai politikus maka bangunlah integritas teman-teman agar teman-teman bisa dipercaya di mata publik jika teman-teman seorang pembisnis maka bangunlah integritas teman-teman agar teman-teman bisa dipercaya oleh klien Anda percayalah uang bisa dicari tetapi integritas susah dibangun jika integritas sudah terbangun uang akan mudah dicari terima kasih assalamualaikum rafatullah berkata saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe dan komen di video youtube kali ini terima kasih atas waktunya kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya nantikan video-video saya berikutnya jika teman-teman sudah subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi notifikasi dari channel warsidisang yang jika ada video kami yang baru maka teman-teman akan mendapatkan informasinya dan segera bisa melihat video berikutnya terima kasih assalamualaikum wr. wb sampai jumpa di video berikutnya